assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya pising arapura hari ini saya perbaiki real teman-teman ya ini 2500 real mujair teman-teman ya problemnya ini agak keras saat kita diputar kemungkinan gear payungnya rusak atau beringnya teman-teman ya jadi kita buka nanti apanya yang rusak antara dua teman-teman ya ini Shimano 2500 ya oke kita bongkar dulu teman-teman ya ini kita buka dulu semua lalu kita cek apanya yang rusak di dalam ini saya putar dulu teman-teman ya ini agak kocak ini yang di handelnya di dalam sini ini ini kocah sekali teman-teman ya agak kocah sekali jadi nanti kita buka baru kita tahu apanya yang rusak karena kelihatan nanti di dalam teman-teman ya ini kocah sekali kita buka dulu sepulnya teman-teman teman-teman ya saya putar kita putar dulu lalu kita kasih keluar lalu kita buka botnya teman-teman ya ini kita buka satu persatu kita cek nanti apanya yang rusak di dalam lalu kita putar botnya pakai kunci teman-teman ya ambil kunci kita pakai kunci ini teman-teman ya lalu kita putar botnya kasih keluar lalu kita kasih keluar kita kasih kembali dulu teman-teman ya kita cabut lalu kita buka putar handelnya dulu ya ini kita putar dulu handelnya kasih keluar ini kita putar terus teman-teman ya lalu kita satukan nanti tempatnya biar pemasangannya nanti tidak tercecer saat memasang lalu kita buka ini pakai oven pelat teman-teman ya kita buka botnya satu persatu kalau real harus kita rawat teman-teman ya dua kali dalam setahun saat pembersihan drill biar awet biar real murah teman-teman kalau perawatan tetap lama kita pakai real kita teman-teman ya ini namanya perawatan dua kali dalam setahun kita buka dulu botnya yang di atas lalu kita cabut nanti ya kita putar terus ini lalu kita kasih keluar ini tarik iya ini kita buka lagi botnya teman-teman ya pakai obeng pelat kita putar ini kita putar bautnya nanti kita lihat apa kerusakannya di dalam nanti saat kita sudah bongkar semua teman-teman ya kita putar lagi putar terus ini bautnya ada empat teman-teman ya kita susun biar nanti kita pasang mudah teman-teman ya kita angkat ini kita angkat di atas lalu kita cabut gear payungnya teman-teman ya kita cabut gear payung ini oh ini teman-teman ya ini saya kasih tunjuk ini beringnya bering plastik teman-teman ya dia pakai bering plastik jadi dia sudah haus di pinggir sini teman-teman ya lihat teman-teman sudah luka di sampingnya jadi ini bering plastik saya ganti nanti bering ori nanti kita carikan di toko ya ini sudah lecet ini kalau kita pakai bering plastik teman-teman ya putarannya agak keras agak tidak tidak mulus saat kita memutar ya kalau bering plastik ini kita cabut gear payungnya dan dibawah sini juga bering plastik dan ini gearnya nanti saya cek apa ada luka atau tidak mudah-mudahan masih bagus ini karena saya lihat ini masih bagus teman-teman ya kita bersihkan nanti gear payungnya lalu kita pasang ulang nanti teman-teman ya kita taruh pelumas kita bersihkan nanti semua biar realnya kembali baru teman-teman ya dan ini beringnya bering plastik kita ganti bering ori ya yang besi supaya awet kita pakai karena harus kita bawa contohnya saat kita membeli bering di toko toko pancing supaya tidak salah beli teman-teman ya kita kasih keluar dulu beringnya dari dalam teman-teman ya dan ini gear payungnya juga sebentar saya akan kasih bersih lalu kita pasang ulang karena kadang ada lecet gear payungnya teman-teman ya ini di dalam juga di dalam juga berim plastik teman-teman ya jadi kita ganti sekalian ganti yang ori semua satu pasang ini sudah lecet juga di dalam teman-teman ya kita tusuk dulu kita kasih keluar beringnya ya biar kita belikan nanti di toko lalu kita pasang kembali biar realnya kembali baru ini bering plastik teman-teman ya dan mudah dan simpel saat kita pergantian beringnya dan awet juga putarannya lembut saat kita memutar ya dia cepat ini kita bongkar semua lalu kita bersihkan ulang ini sudah luka sekali teman-temannya di pinggirnya ini kita kasih bersih nanti gear payungnya teman-temannya mudah-mudahan masih bagus mudah-mudahan tidak ada yang luka karena kalau ada yang luka dia agak keras teman-temannya keras saat kita memutar karena gearnya gear yang di dalam bersentuhan yang di dalam sini teman-temannya dari bering dia tidak mulus lagi kalau gear payungnya ada luka teman-temannya ini saya mau ke toko dulu belikan lalu saya pasang ulang nanti teman-temannya karena ini real harus kita bersihkan ulang supaya realnya kembali baru biar real murah teman-temannya yang penting perawatan problemnya real tadi kita bongkar teman-temannya saya bongkar ternyata bering plastik jadi agak kocak saat kita memutar di handilnya tadi teman-temannya ini masih lama teman-temannya dan saya ke toko dulu carikan mudah-mudahan ada bering di toko pancing lalu saya pasang ulang dan mungkin saya akhiri perjumpaan saya bersama Pising Arapura sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!